Intro Pada video kali ini kita akan bahas spoiler Boruto episode 198 sekaligus 199 yang sudah muncul Spoiler ini masih berkaitan dengan Boruto episode 197 Sebelumnya kita melihat Delta kesal karena merasa ditipu Kasin Koji Jika Delta memasuki area Konoha bisa diprediksi dirinya bakal diketahui para Shinobi Yang pada akhirnya Delta memiliki sebuah keputusan untuk mencari sendiri Kawaki memakai drone yang ada di bumbungnya Drone canggih Delta tak memiliki chakra sehingga akan sangat aman menembus wilayah desa api Konoha Gakure Selanjutnya alur ini menampilkan pertarungan kedua Boruto tapi melawan rivalnya Kawaki Battle 2 bocah tersebut juga diawasin Nana Daime Naruto sangat penasaran bagaimana jika mereka bertarung memakai segel karma ganasnya Awalnya duel ini dimulai memakai serangan Taijutsu Boruto dan Kawaki terlihat sangat imbang Bahkan Kawaki memuji kakak Himawari itu karena kecepatan dalam bertarung termasuk hebat Di sisi lain bocah incaran Jigen itu tak bisa dianggap enteng Dia mampu mengimbangi berbagai serangan Boruto ketika memakai kage buncin dan trasing gun Latihan berlanjut dengan Kawaki yang menyuruh Boruto untuk menyerap tembakannya Tentu saja anak Naruto tersebut auto panik karena belum mampu memakai karma secara sempurna Tapi momen ini langsung berubah menjadi menegangkan ketika mereka berjabat tangan setelah berlatih Ya hal ini bisa terjadi karena Boruto sekilas menemui Momoshiki Setelah insiden itu tangannya seketika sembuh Penyembuhan ini membuat Kasinkoji terkejut Dia berasumsi kalau itu adalah efek karma dan bukan karena alat ninja ilmiah Boruto episode 197 berakhir dengan kemunculan Delta secara barbar Karena tak sanggup menahan Kasinkoji yang mematah-matahi terlalu lama Insiden kemunculan Delta auto diketahui tim sensor seperti Ino Yang pada akhirnya istri Sai itu menghubungi Naruto secepatnya Naruto menyuruh untuk menahan semua pasukan polisi untuk ikut campur dalam pertempuran Nah tentu saja momen ini sangat epik Itu karena sebentar lagi akan ada pertarungan mengerikan Antara pemimpin Konoha melawan salah satu inner kara yang sangat ganas Dan kali ini kita akan bahas spoiler Boruto episode 198 sekaligus 199 yang sudah muncul Berikut pembahasannya Judul dari Boruto episode 198 adalah Monster Isi spoiler ini berisi tentang Delta secara paksa mengganggu desa dalam upaya untuk mengambil Kawaki Dan muncul di depan Boruto dan yang lainnya Naruto menghalangi jalan untuk melawan Delta dalam melindungi Boruto, Himawari, dan Kawaki Seluruh tubuh Delta telah direnovasi dengan alat ninja ilmiah yang dapat digunakan dengan bebas sesuka hati untuk menyerang Naruto Untuk bersaing dengannya, Naruto juga menggunakan kekuatan Kyuubi untuk menyelesaikan pertempuran Keduanya memiliki kemampuan bertempur yang membuat mereka tampak seperti monster ketika mereka saling bentuk dengan sengit Wow, spoiler Boruto episode 198 membuat para fans tak sabar menunggu pertarungan ganas Naruto dan Delta Jika pada manga kita bisa melihat kalau Naruto mulai menatap Delta dengan serius Hanya saja Delta tak memiliki urusan dengan Hokaki 7 Tujuan satu-satunya cuma kebocak incaran giget Kawaki Yang pada akhirnya secara spontan Naruto berkata Sayang sekali, Kawaki adalah tamu penting kami Tak bisa kuizinkan orang asing yang mencurigakan bersinggungan dengannya Ucapan Nana Daime membuat Delta auto mengamuk Duel ini tak bisa dihindari Delta mulai menyerang memakai kakinya Tapi tendangan ini sangat mudah dihindari Nana Daime Selanjutnya serangan balik ke arah Delta dengan sebuah rasinggan Nah, pada momen inilah kekuatan tersembunyi Delta muncul Rupanya kedua matanya mampu menyerap berbagai serangan ninjutsu Dia juga mengatakan aku memiliki senjata ninja ilmiah di sekujur tubuhku Pastinya sosok ini membuat Naruto auto kewalahan Dia terpaksa membangkitkan kekuatan biju mode Jadi bisa dibayangkan bagaimana dasyatnya pertarungan mereka kali ini Serangan berikutnya dilancarkan oleh cewek dari inner kara tersebut memakai kaki modifikasinya Bahkan kakinya mampu membuat tusukan ke tubuh Naruto Memang kelihatannya Naruto sedang terpojok hingga anaknya yaitu Boruto tak tega dan ingin membantu Dan secara spontan Naruto berteriak Jangan mendekat Boruto, diam di sana Ya, Naruto sedang berakting sekarat di hadapan Delta untuk mendapatkan berbagai informasi kara Tapi tak lama akal busuk suaminata itu diketahui Delta dengan mencabut tusukan dari kakinya Di sini dia mengetahui kalau biju mode Naruto mampu menyembuhkan luka Sehingga dia tak bisa ditipu dengan akting ceramah dan tipu dayanan Andaime Boruto episode 198 diberediksi berakhir dengan ekspresi Boruto yang tertekan dengan duel Delta melawan pemimpin Konoha, Usumagi Naruto Dia tak menyakka kalau pertarungan ini terlalu gila Tak ada celah sama sekali Kawaki dan Boruto untuk masuk ke dalam pertempuran mereka Dan kali ini kita juga akan bahas spoiler Boruto episode 199 yang sudah muncul Berikut pembahasannya Judul dari Boruto episode 199 adalah Kelebihan Beban Isi spoiler ini berisi tentang untuk menang melawan Naruto dalam pertempuran Delta salah satu pemimpin organisasi mistrius bernama Kara menggunakan metode pengecut Dan memperlakukan Kawaki seolah-olah dia adalah objek Itu membuat Naruto meledak marah Dia tidak takut dengan pencarian sinar destruktif Delta Yang melenyapkan sel biologis yang kemudian tidak dapat dipulihkan melalui kemampuan regeneratif apapun Dan mencoba menenggelamkannya dengan rasingan besar yang sombong Dia terus berusaha menjejalnya dengan jutsu yang kuat Namun Delta telah direkonstruksi dengan alat ninja ilmiah Ukuran jutsu tidak relevan Tidak peduli apa Sepertinya kemampuannya dapat menyerap jutsu miliknya Nah Boruto episode 199 diprediksi bakal mengambil dua chapter sekaligus Pada manga Boruto 32 dan 33 Pada episode ini Naruto mulai melakukan serangan besar Misalnya saja Yoton Rasen Surigen Sehingga serangan ini bikin Delta kerepotan Cewek ganas itu memutuskan untuk menggunakan cara lecik dengan menembakkan laser penghancur kepada Naruto Menurut Kawaki serangan itu sangat berbahaya Karena mampu menghentikan sel biologis dan berakhir tak bisa menyembuhkan luka otomatis Jadi bisa dibayangkan jika serangan laser Delta mengenai Naruto Maka potensi luka yang tercipta tak bisa diobati dengan cara apapun Teknik itu juga disadari oleh Nana Daime dan menciptakan sebuah kelemahan Dia berkata sepertinya konsumsi cakranya juga sebanyak jutsu tingkat tinggi Sehingga kau tak bisa asal menggunakannya Delta membenarkan perkataan Hokage 7 Tapi dia juga menjawab Tapi aku tak peduli karena aku cuma perlu satu serangan telak saja Pertandingan kembali berlanjut dengan Delta berusaha untuk menembakkan laser penghancur ke arah Naruto Sayangnya kecepatan Naruto bukan kaleng-kaleng Dia selalu berhasil menghindari laser tersebut Hanya saja pada momen tertentu Boruto tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini Dengan melemparkan sumber Rasingan Astralnya Rasingan ini pernah digunakan untuk mengalahkan Momoshiki Memang Rasingan ini bisa dikatakan tak asal mata Tapi Delta langsung mengetahui lokasinya melalui pelacakan dan dibantu drone Sehingga bisa dibayangkan keiru Rasingan Boruto bisa diserap meski dalam keadaan sudah lenyap Kondisi ini langsung membuat Delta kepikiran ide yang bagus sekaligus licik Ya dia auto melompat ke arah Boruto dan meninjunya Kemudian dia langsung mengarah ke Himawari dan melemparkannya Dia berencana untuk membantai putri Hokage tersebut Karena inilah Naruto bakal auto merespon gerakan untuk menyelamatkan Himawari Ternyata Naruto dan Himawari masih dilindungi kembali oleh Kawaki memakai tangan modifikasinya Momen ini terbilang cukup dramatis dan membuat Naruto auto marah Hal ini bisa terjadi karena Delta sudah berurusan dengan dua bocil tak berdosa Jadi bisa dibayangkan Naruto langsung maju secara barbar dan menyeram memakai Odamara Singap Serangan itu sebenarnya bisa diserap oleh cewek dari inner kara tersebut Tapi kita tak boleh melupakan kalau Naruto memiliki chakra yang luar biasa banyak Oleh karena itu mata Delta tak bisa menyerap jumlah chakra Rasingan bertubi-tubi Nah Boruto episode 199 diprediksi bakal berakhir dengan Naruto yang menyerang Delta memakai Rasingan Raksasa Untuk mengetikkan penyerapan mata Delta Tentu ini adalah momen yang sangat menegangkan sekaligus epic Karena Nana Daimi akan mengeluarkan semua kekuatan demi bisa menyelamatkan Kawaki Dari jangkraman anggota organisasi kara Dan itulah pembahasan spoiler Boruto episode 198 sekaligus 199 yang sudah muncul Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya Tulis komentar kalian di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax